Intro Restoran Cepat Sanji yang kedapatan melanggar jam operasional di kawasan Jikupa, Kabupaten Tangerang pada pergantian tahun baru. Di Raja Pertugas Gabungan Polisi, TNI, dan Saput PP. Sejumlah pengunjung yang tengah memesan makanan tanpa menjaga jarak di dalam restoran ini pun panik saat diminta petugas untuk mengubarkan diri dan kembali ke rumah. Selain diberi surat peringatan, petugas gabungan juga menutup paksa restoran yang nekat beroperasi melebihi pukul 7 malam yang sudah diatur dalam surat edaran Bupati Tangerang. Tidak hanya restoran dan toko penjual makanan, sejumlah angkiran dan tempat makanan pinggir jalan yang rame pengunjung juga tak luput dari sasaran Raja Pertugas Gabungan. Selain diminta untuk menutupi tempat usahanya, para pemilik usaha pinggir jalan ini juga diberi peringatan keras, sementara pengunjung diminta untuk membubarkan diri. Menurut Rudi Masal, untuk tahun baru kali ini pemerintah Kabupaten Tangerang membatasi kegiatan masyarakat di saat pergantian tahun baru. Untuk itu pihaknya melakukan rajial antara tidak mengindahkan surat edaran Bupati terkait jam operasional di dalam tahun baru. Bahwa semua di Kabupaten Tangerang ini berlaku ya, berlaku mengenai ketentuan-ketentuan dalam hal menjelang Natal dan Tahun Baru. Ini sudah dilakukan ya. Yang kedua, tadi saya sebelum masuk ke tenda di sini, keliling ke sana sampai ke mana itu, sampai ke budaran ketiga, ternyata sudah tutup semua tadi. Ya artinya, bahwa edaran itu sudah dipatuhi dengan penuh kesadaran daripada pemilik, apa namanya, tenan-tenan atau warung atau juga mungkin olah dan sebagainya. Keliatannya sudah dipatuhi oleh mereka. Pak Kapolsek, Pak Adan Ramil, Pak Camat juga sama, Wawar juga keliling juga memberitahukan, bahkan dari kemarin bukan dari sekarang aja. Ya sehingga, nampaknya program untuk kepentingan kemanusiaan, kepentingan kesehatan didahulukan oleh semua pihak, termasuk pemerintah daerah, dengan musbidanya, juga dengan masyarakatnya muncul kesadaran. Alhamdulillah, kalau saya lihat tadi di sini, sudah tutup semua. Sebelumnya, Bupati Tangerang membuat surat edaran yang mengatur restoran dan tempat usaha, agar menutup usahanya pukul 7 malam jelang tahun baru. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kerumunan warga di malam tahun baru, guna menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tangerang yang terus meningkat. Dari Kabupaten Tangerang, Tim Liputan, TRTV, Laporkan.